Intro Halo pemirsa kitab mawas diri Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi satu cerita sejarah yang berjudul Gajah Mada Perjalanan sejarah berlangsung sangat panjang Dan tak diketahui dimana ujungnya Ada dua wangsa yang tercatat Dan keberadaan mereka ditandai dengan megah Dalam wujud Candi Borobudur Di arah barat Gunung Merapi Dan Candi Jonggrang di Prambanan Di arah selatan Gunung Itopola Garis keturunan Shailendra Dan garis keturunan Sanjaya Silih berganti menyalanggarakan pemerintahan Agama Hindu dan Buddha Marek mewarnai kehidupan sekenap rakyatnya Hukum ditegakkan Negara dalam keadaan kemah ripah Loh Cinawi Dari Prasasti Balitung Ditulis bahwa medang riropitu Atau medang dipoh pitu Raja Mataram yang pertama adalah Sanjaya Disusul oleh panangkaran, panunggalan, warak, garung, pikatan, kayu wangi, watuhumalang, dan balitung Pada Prasasti Canggal tertulis Bahwa pada tahun Saka yang telah lalu dengan ditandai Angka Coko Ceruti Indrioroso Pada hari Senin Hari Baik Tanggal 13 bagian Terang Bulan Kartika Sang Raja Sanjaya Mendirikan lingga yang ditandai Dengan tanda-tanda di bukit Yang bernama Setirangga Untuk Keselamatan Rakyat Perjalanan Waktu Mengubah segalanya Pemerintahan di Tanah Jawa Dwipa Bergeser ke arah timur Ada Isyana yang meninggalkan jejak amat jelas Bersamaan dengan Warma Dewa Di Bali Dan Sriwijaya di Sumatera Sejak berkuasanya Sinduk Jawa bagian timur Menggantikan Jawa Wilayah Tengah Di atas panggung sejarah Empu Sinduk Dan keturunannya Banyak meninggalkan Prasasti Berturut-turut Sampai pada garis keturunan berikutnya Sri Dharma Wongso Sri Dharma Wongso Teguh Ananta Wikra Matungga Dewa Yang memerintah Dengan aman dan damai Negara Medang Kamulan Manakala Sri Dharma Wongso Proloyo Erlangga Berhasil Meloloskan diri Serta membangun kembali Runtuhan Pemerintahan Tahun 1019 Atau dalam Sengkalan Gotro Chondro Maletik Ding Sosodoro Oleh para pendeta Buddha Siwa dan Hindu Erlangga Dinobatkan Menjadi Raja Menggantikan Dharma Wangsa Pemerintahan Erlangga Benar-benar Memberikan air Kehidupan Bagi sekenap rakyatnya Namun Sebuah Kekeliruan Telah dilakukan Oleh Erlangga Yang Mengesampingkan Persatuan Dan Kesatuan Dengan Membelah Kerajaan Menjadi Dua Sri Songgromo Wijoyo Sang Pewaris Tahta Yang Ternyata Tidak Bersedia Dinobatkan Menjadi Raja Mendorong Erlangga Untuk Bertindak Adil Atas Dua Anaknya Yang Lain Kahuripan Dibelah Menjadi Jenggolo Yang Beribu Kota Di Kahuripan Dan Panjalu Yang Beribu Kota Di Daha Sebagaimana Terlihat Dari Jejak-jejaknya Jenggolo Tidak Mampu Berkembang Menjadi Negara Yang Besar Jenggolo Lenyap Dari Bersaturan Sejarah Sebaliknya Panjalu Atau Kediri Masih Meninggalkan Jejak Kemegahannya Berturut-turut Sri Joyowarso Dikdoyo Costroprabu Dilanjurkan Oleh Sri Kamasworo Yang Berkelar Sri Maharaja Raga Sirikan Sri Kamasworo Sokolobu Buwono Tosti Kirono Sarwoni Wonyowiryo Rekro Madi Dayo Unggotewo Menggunakan Lencana Kerajaan Berupa Candra Kepala Berwujud Tengkorak Dengan Taring Selanjutnya Pemerintahan Prabu Joyoboyo Yang berkelar Sri Maharaja Sri Dharmakworo Madusudono Wotoronindito Sursingo Prakromo Dik Joyot Tunggodewo Menggunakan Lencana Kerajaan Berupa Norosingo Joyoboyo Digantikan Sarwakworo Selanjutnya Digantikan Sri Aryakworo Yang menggunakan Ganeka Sebagai Lambang Kekuasaan Ketika Aryakworo Surut Digantikan Sri Gondro Yang berkelar Sri Maharaja Sri Kron Kronkari Pemerintahan Sri Gondro Berakhir Dilanjutkan oleh Raja Krengga Yang berkelar Sri Maharaja Sri Sarwakworo Triwikromo Motoronindito Gerenggolan Cono Dikwi Joyotunggo Dewo Yang menggunakan Cangka Atau Kerang Bersayap Sebagai Lambang Kerajaan Raja Kediri Terakhir Sri Kertajaya Menggunakan Lambang Garuda Muka Sebagaimana Erlangga Leluhurnya Akan Tetapi Sri Kertajaya Menganggap Dirinya Sebagai Panjelmaan Dewa Dan Meminta Kepada Para Brahmana Pendeta Siwa Dan Buddha Untuk Menyembahnya Para Pemuka Agama Tak Bisa Menerima Perlakuan Itu Dan Merestuikan Arok Maling Kecil Dari Karautan Untuk Melakukan Makar Setelah Dengan Kemilang Berandalan Ini Merampok Kekuasaan Tumapel Melalui Kelijikan Otaknya Nasib Kertajaya Berakhir Ketika Ken Arok Mengalahkannya Dalam Pertempuran Yang Amat Berdarah Di Ganter Sejak Itu Garis Keturnan Ken Arok Mulai Berkibar Sekaligus Banyak Diwarnai Peristiwa Berdarah Keris Empu Gandri Berbicara Atas Nama Dendam Berturut Turut Mati Tertikam Oleh Keris Dengan Pamor Berbau Amarah Itu Empu Gandri Sang Pencipta Keris Itu Sendiri Disusul Tunggul Ametum Aku Tumabel Yang Beristrikan Sang Ardono Rasuari Yang Cantik Celita Ken Kendedes Selanjutnya Mati Menyedihkan Kebu Iju Yang Menjadi Korban Fitnah Dan Kelisikan Ken Arok Ketika Mengangkat Diri Sendiri Menjadi Akwu Di Tumabel Dan Nantinya Menjadi Raja Pertama Kisingosari Berkelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi Ken Ken Arok Menjadi Korban Keganasan Keris Yang Sama Ia Harus Menggeliat Sekarat Dibunuh Batil Pengalasan Utusan Anusopati Batil Pengalasan Membayar Dengan Nyawanya Karena Anusopati Tidak Ingin Rahasianya Terbongkat Disusul Kemudian Oleh Kematian Anusopati Dalam Permainan Adujago Melalui Tikaman Yang Tidak Terduga Yang Dilakukan Oleh Tohjaya Anak Umang Terakhir Tohjaya Harus Membayarnya Melalui Kematian Yang Hina Raja Singosari Ini Dibunuh Oleh Pengangkat Tandunya Sendiri Setelah Singosari Diterjang Banjir Bandang Akibat Gempuran Gabungan Kekuatan Trongkowuni Anak Anusopati Dan Mahesa Cempaka Anak Mahesa Wong Ateleng Pemerintahan Yang Terjadi Banyak Diwarnai Dengan Perebutan Kekuasaan Dan Persaingan Antara Garis Keturunan Ken Dedes Dan Ken Umang Saling Mengintip Celah Untuk Saling Menjatuhkan Serta Kemungkinan Kediri Bakal Bangkit Kembali Dan Menusuk Dari Arah Belakang Karton Gorolengah Ketika 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 Sekenap Rajurit Dia Kirim Kepamalayu Bagaikan Banjir Bandang Rajurit Kediri Menyerang Singosari Pasukan Yang Ada Tak Sanggup Memendung Perbuatan Pasukan Joyo Kapuang Raden Wijoyo Anak Lembutal Cucu Mahesa Jempoko Yang Menjadi Menantu Kertonegoro Mencoba Menyusun Kembali Puing-puing Pilar Pemerintahan Yang Runtuh Di Bumit Tarik Raden Wijoyo Memulai Babat Hutan Dan Dinamailah Tempat Itu Majapahit Hanya Oleh Sebuah Alasan Didapat Buah Maja Yang Terasa Pahit Majapahit Juga Harus Wilwat Tikto Atas Dukungan Para Pendeta Brahmana Buddha Dan Siwa Raden Wijoyo Naik Tahta Bergelar Kertoro Joso Joyo Wardono Majapahit Tumbuh Dan Berkembang Tetapi Tetap Saja Diwarnai Dengan Banyak Makar Yang Berawal Dari Ketidak Puasan Tronggolawe Yang Tidak Bisa Menerima Kenyataan Bahwa Bukan Ia Yang Diangkat Menjadi Mahapati Memilih Mengangkat Senjata Kidung Ronggolawi Bertutur Bagaimana Kepo Anubrang Berhasil Membunuh Ronggolawi Dalam Kidung Sorandoko Diceritakan Pula Bagaimana Kepo Anubrang Mampu Meredam Pemerontakan Sora Nambi Nambi Dan Ayahnya Mengangkat Senjata Dengan Membuat Batang Dipacarakan Tetapi Pacarakan Dan Lomajang Dapat Dikilas Nambi Dan Segenap Keluarganya Ditumpas Di Lasem Rasemi Juga Mengangkat Senjata Memerdekakan Diri Mencoba Meniru Yang Dilakukan Ken Arok Terhadap Kerto Joyo Dikediri Hingga Akhirnya Tibalah Kini Para Rakriyan Dharma Putro Menasuko Melakukan Makar Malam Yang Senyap Menyergap Istana Majapahit Beberapa Buah Obor Telah Dinyalakan Dan Mencoba Menerangi Sudut Sudut Istana Beberapa Prajurit Terlihat Berjalan Mondar Mandir Di Regol Dan Halaman Beberapa Yang Lain Duduk Termangu Menatap Kabut Yang Turun Di Langit Bulan Purnama Timbul Tenggelam Seperti Berada Di Wilayah Antara Ada Dan Tiada Tebalnya Kabut Akhirnya Memerangus Kemilang Cahayanya Menjadi Adukan Warna Putih Yang Penuh Oleh Kumpalan Tegak Tegi Tak Perjawab Dari Mana Asam Kabut Itu Juga Sebagai Bertanda Bakal Ada Kejadian Apa Udara Udara Dingin Memerangus Siapapun Untuk Menggigil Seorang Perempuan Tua Merasa Cemas Minyak Kelentik Yang Dibuatnya Seharian Akan Beku Di Musim Bedidih Yang Menyengat Itu Sebenarnya Soal Minyak Kelentik Terbuat Dari Santan Kelapa Yang Membeku Tidaklah Masalah Karena Bila Hawa Panas Menjamahnya Keadaan Beku Itu Akan Mencair Lagi Sesungguhnya Ibu Kota Majapahit Jarang-jarang Disergap Kabut Tetapi Kali Ini Benar-benar Begai Sebuah Keajaiban Beberapa Prajurit Bahkan Menjadikan Kabut Itu Sebagai Tontonan Makin Lama Kabut Yang Turun Makin Tebal Merampok Jarak Pandang Empat Buah Obor Besar Di Pendopo Yang Menyala Karena Minyak Lemak Terlihat Amat Kabur Bahkan Makin Tidak Terlihat Kecuali Cahayat Temaram Yang Bergelombang Angin Yang Berhembus Dengan Halimun Ulen-ulengan Akhirnya Membunuh Obor Tanpa Meninggalkan Rasa Kasihan Satu Persatu Cahaya Penerang Istana Itu Padam Cahaya Di Langit Yang Disebarkan Ulang Sama Sekali Tidak Membantu Udara Yang Turun Terasa Dingin Menggikit Tulang Rupanya Angin Telah Berhembus Salah Kaprah Kabut Yang Semula Mengemuli Puncak Gunung Arjuno Gunung Melirang Dan Gunung Anjas Moro Bergerak Ke arah Utara Dan Menyebar Kesegenap Sudut Kota Raja Majapahit Menyebar Dan Menyergap Wilayah Di Sekitarnya Angin Menderu Deru Tanpa Hujan Itu Menumbuhkan Tanda Tanya Karena Kejala Alam Yang Demikian Terasa Aneh Jarang Sekali Angin Berhembus Keras Tanpa Membawa Putiran Hujan Apalagi Kabut Yang Teraduk Bagai Memindahkan Siapapun Yang Menyaksikan Dari Dunia Nyata Menuju Dunia Hantu Atau Dunia Antah Berantah Berada Di Dalamnya Kaki Bagai Tidak Menyejak Tanah Istana Majapahit Yang Megah Yang Dibangun Dengan Dinding Tebal Berbatu Berawal Dari Sebuah Desa Bernama Tarik Berada Pada Garis Lurus Keselatan Dari Pelabuhan Sungai Juga Benteng Canggu Yang Terletak Di Arah Selatan Padukuan Mojokerto Salah Satu Gerbangnya Yang Menjulang Gagah Disebut Candi Ringin Lawang Siapapun Yang Mengerjakan Penyelesaian Puncak Pintu Gerbang Itu Atau Apabila Orang Memanjat Tingginya Pohon Kelapa Dari Tempat Itu Akan Tampak Beberapa Pohon Cemara Yang Menandai Taman Makam Antah Pura Berada Di Sana Di Tempat Yang Orang Juga Menyebutnya Trawulan Perletak Sebuah Segarang Tempat Para Ratu Dan Putri Istana Membasahi Diri Dalam Acara Lelumban Istana Majapahit Menghadap Ke arah Barat Dengan Alun-Alun Berdinding Rangkap Menjadikan Adanya Alun-Alun Dalam Dan Luar Luas Alun-Alun Dengan Dinding Menjulang Setinggi Rumah Dirasa Masih Belum Cukup Dan Dipandang Perlu Membangun Alun-Alun Luar Serta Melengkarinya Dengan Pagar Dinding Batu Yang Menjulang Lebih Tinggi Pintu Gerbangnya Yang Amat Megah Ditandai Nama Purwokarto Sepanjang Jalan Yang Membelah Alun-Alun Bagian Dalam Ditanami Pohon Tanjung Berselang Seling Dengan Pohon Brahmastono Menjadikan Istana Yang Lasim Disebut Bale Manguntur Atau Tatak Rambat Itu Terasa Sejuk Dan Sangat Asri Di Balen Manguntur Inilah Dilaksanakan Pasawakan Dan Pisauanan Ageng Sekaligus Menjadi Bagian Muka Istana Raja Pasawakan Dan Pisauanan Biasanya Diikuti Oleh Segenap Kesatria Para Pendeta Pujanga Serta Dua Orang Dormod Diokso Dengan Tujuh Pembantu Yang Selalu Menyertainya Bagian Utara Istana Diperuntukkan Para Pujaga Dan Menteri Bagian Timur Tempat Duduk Para Pendeta Siwa Semuanya Menghadap Kesebuah Arah Berupa Rumah Kecil Tempat Duduk Raja Yang Bisa Disebut Balai Witana Dari Balai Witana Bila Pandangan Ditebarkan Melintas Kedepan Terlihat Barisan Pohon Asoka Yang Sedang Mekar Bunganya Berwarna Merah Dan Putih Sangat Indah Pohon Asoka Berselang Seling Dengan Pohon Tanjung Dan Pohon Bramastono Juga Melingkupi Bangunan Memanjang Bernama Panca Ri Wila Watikto Bila Tatapan Diarahkan Menembus Dinding Terdapat Gedung Yang Baru Saja Selesai Dibangun Ditandai Nama Wismo Dormo Diokso Kasiawan Yang Brahmorojo Candi Bajang Ratu Meski Bernama Candi Itu Sebutan Untuk Pintu Gerbang Kota Sisi Selatan Sebagaimana Candi Ringin Lawang Adalah Sebutan Untuk Pintu Gerbang Di Arah Utara Yang Pintunya Terbuat Dari Trali Bajak Candi Bajang Ratu Merupakan Bekas Pintu Utama Istana Yang Juga Disebut Wijil Kepindu Perseberangan Letak Dengan Pintu Gerbang Berikutnya Yang Disebut Candi Tikus Karena Banyak Sekali Ditemukan Tikus Di Tempat Itu Dan Dinamailah Gerbang Itu Candi Tikus Lebih Keutara Lagi Terdapat Sebuah Lapangan Luas Yang Sering Dimanfaatkan Untuk Berlatih Perang Letaknya Tak Jauh Dari Jati Pasar Lapangan Itu Dinamai Bubat Yang Setiap Tahun Di Bulan Caitro Selalu Diadakan Perayaan Besar Bagai Pasar Tibang Banyak Orang Menjunjungi Pasar Itu Untuk Berbelanja Atau Menghibur Diri Luas Lapangan Membentang Ketimur Setengah Krosa Dan Kautara Setengah Krosa Cukup Memeras Keringat Untuk Berlari Mengelilingi Dalam Gelati Perang Di Tanah Lapang Yang Luas Ini Sering Juga Digunakan Berlatih Watongan Sebagaimana Alun-Alun Bagian Dalam Di Depan Balai Manguntur Juga Dimanfaatkan Berlatih Oleh Para Prajurit Untuk Ngembat Watang Bahkan Berlatih Ilmu Perang Ngor Ngor Ngorongan Ngorongan Kabut Yang Turun Tebal Itu Juga Menjarah Lapangan Bubat Kabut Juga Dengan Kejam Membungkus Wilayah Di Luar Batas Dinding Kota Raja Para Prajurit Bersiaga Penuh Kesudut Sudut Istana Gajah Mada Yang Berpangkat Bekel Tetapi Memegang Kendali Penuh Atas Pasukan Kawal Istana Yang Memiliki Nama Menggetarkan Bayangkara Menyebar Segenap Prajuritnya Untuk Berada Dalam Kesiagaan Tertinggi Prajurit Yang Menjadi Bagian Dari Pasukan Khusus Dengan Derajat Kemampuan Melebihi Prajurit Dari Kesatuan Yang Lain Benar-benar Prajurit Yang Terlatih Terengginas Dalam Bertindak Cukat Terampil Dalam Mengambil Langkah Kabut Itu Terbawa Angin Deras Angin Deras Menyebabkan Kabut Menghilang Tetapi Muncul Lagi Karena Hawa Dingin Yang Menggigit Tulang Angin Deras Yang Membawa Udara Dingin Menggigit Itu Pula Yang Menyebabkan Para Istri Dengan Ketat Memeluk Suaminya Atau Anak Yang Menyusup Mencari Perlindungan Di Balik Dekapan Ibunya Para Orang tua Yang Menganggap Yang Terjadi Itu Sebagai Sebuah Keganjilan Segera Keluar Untuk Mencermati Di Sudut Sebuah Perondan Tiga Lelaki Terheran Heran Apa Ini Bertanya Salah Seorang Di Antara Mereka Angin Membawa Kabut Jawab Seorang Di Antara Mereka Tidak ada yang aneh dengan kabut ini, hanya kabut biasa dan hanya gejala alam biasa, hanya kebetulan sangat tebal. Di masa mudaku, di kaki Gunung Sindoro dan Sumpi, aku sering berhadapan dengan keadaan seperti ini. Laki-laki yang mengaku pernah tinggal di kaki Gunung Sindoro itu menguap. Aku mengantuk, ucapnya, aku mau tidur. Laki-laki itu beranjak naik ke perondan dan segera membungkus diri dengan kain sarung kumau yang dimilikinya. Agang tetapi, orang tua biasanya menggunakan nyelmu titen, kemampuan untuk menandai sebuah peristiwa. Ki Wong Sobanar dan Ki Diporumi, dua orang penduduk biasa yang tinggal di luar dinding kota Raja Majapahit itu memiliki wawasan yang jarang dimiliki oleh orang lain. Apabila malam tiba, apalagi langit tampak jernih, mereka seringkali memerhatikan bintang-bintang di langit. Kedudukan bintang yang juga disebut Kartika bagi mereka memiliki makna. Itulah sebabnya, kemunculan bintang kemukus dengan ekor yang memanjang dan terlihat benderang memberi kecemasan di hati Ki Wong Sobanar dan Diporumi. Apalagi, kini muncul keganjilan, kabut tebal membungkus kota Raja. Betapa berdebar isi dada orang tua itu. Ki Diporumi dan Wong Sobanar rupanya memiliki Perbendaharaan pengetahuan yang langka yang tidak dimiliki orang pada umumnya. Bahwa kemunculan bintang kemukus merupakan isyarat yang tidak baik. Hal itu sudah diketahui oleh banyak orang. Namun, bahwa munculnya kabut dengan angin deras tak berhujang. Hanya orang tertentu yang menandai kejadian aneh seperti itu. Apalagi, sehari sebelumnya ketika langit terlihat bersih, tampak bintang kemukus dengan ekornya yang memanjang, kemerlapan. Wirohandoko Seorang pemuda yang menemani kedua orang itu menyimak pembicaraan yang terjadi dengan penuh perhatian. Meski rasa penasarannya terpacu, Wirohandoko berusaha menahan diri untuk tak bertanya. Sangat berdarah terjadi di kota Raja Singosari. Kertonegoro yang tidak dikelilingi prajuritnya karena dikirim ke Pamalayu di Kempur, Joyokatwang. Wirohandoko berdesir ketika perlingannya menangkap suara melengking menyayat. Suara burung gagak di malam hari benar-benar menimbulkan rasa tidak nyaman di hati siapapun. Bukan hanya burung gagak, suara burung bencay pun ikut membelah malam bersahutan. Apalagi ketika beberapa ekor anjing menyalak bersahutan, beradu keras dan saling mengejek. Seorang bocah amat ketakutan oleh suara anjing itu dan bersembunyi diselah pelukan ayah dan ibunya. Bagi bocah itu, di luar sana ketika anjing sedang saling menggonggong, sedang ada hantu yang mencuri perhatian anjing-anjing itu. Bukan anjing itu yang membuat bocah itu ketakutan, tetapi lebih karena hantunya yang matanya melotot akan lepas, lidahnya menjulur, terayun-ayun, menetes-netes. Suasana terasa sangat hening. Seiring dengan waktu yang bergerak membelah ke pusat malam, kabut yang membungkus kota raja, Wilwo Tikto terasa makin pekat, bahkan akhirnya Kek Wong Sobanar dan Dipo Rumi tidak bisa saling memandang. Hobor yang dipegang, Wirandoko, kehabisan minyak. Minyak yang dibuat dari lemak itu akhirnya tidak bersisa. Adalah pada saat itu, ternyata bukan hanya Kek Wong Sobanar yang terusik mata hatinya oleh kegenjilan yang terjadi. Dan luar biasa itu, Penghuni Wisma Kepatian terpancing oleh kabut yang melayang menembus bilik pribadinya. Mahapatih Arya Tadah yang menempati Wisma Kepatian sudah usur, bahkan usianya tidak terpaut banyak dengan Raden Wijaya yang setelah naik tahta bergelar. Kertarajaso Joyowardono. Pengabdian, jasa-jasa, dan kecintaannya yang luar biasa terhadap negara, membawa Tadah pada kedudukannya sebagai Mahapati. Tak ada yang tengah berbaring dalam bilik pribadinya, dan memperhatikan keadaan. Segera bangkit berdiri, rasa heran dan takjubnya, kian menjadi, manakala melihat kabut yang amat pekat, seolah menyergap Wisma kediamannya. Tadah termangu, rupanya Tadah teringat tontonan langkah seperti itu, pernah disaksikan sekian tahun yang lalu. Dengan tertatih, Tadah melangkah turun ke halaman. Pracurin itu sigap membantunya, Arya Tadah yang tua, menggampaikan tangannya, seolah ingin memegang kabut itu. Tetapi, sebagaimana atas udara, Mahapati Tadah tidak menangkap apapun. Kabut yang turun benar-benar tebal, bahkan dari tempatnya, Mahapati Tadah tidak berhasil regol depan Wisma Kepatihan. Yang terlihat hanya warna putih, jika Tadah menengadah, tepat di bagian di mana bulan berada, kabut tampak keputih-putihhan. Tiba-tiba Tadah berdesir, Tadah boh tertegun. Prajurit muda itu menyempatkan, memperhatikan keadaan dengan lebih cermat dan seksama. Ada suara anjing menggonggong di kejauhan. Ada pula suara bence yang melengking, menyayat membelah malam. Namun, baginya anjing yang melolong atau burung bence yang menyayat, bukan hal aneh. Barulah suara yang agak ganjil itu muncul belakangan. Terdengar suara burung gagak, burung kelam yang konon menjadi lambang kematian. Burung gagak mempunyai ketajaman indera luar biasa. Setidak-tidaknya burung gagak tahu jika ada orang yang sedang sakit yang akan segera mati. Jika seseorang sakit dan di atap wawongan hingga seekor burung gagak, boleh diakini orang yang sakit itu akan segera mati. Atau, jika burung gagak hadir di sebuah tempat dalam jumlah yang banyak, sangat mungkin di tempat itu nantinya akan terjadi bencana yang akan banyak menelan korban jiwa. Kabut turun tebal dan terdengar burung gagak yang berteriak-teriak di tengah malam. Ditingkah oleh angin menderu? Bukankah angin menderu macam itu akan membungkam burung gagak atau ribuan mulut burung beranjangan sekalipun. Arya Tadah mencoba memperhatikan tetapi kabut tebal menghadap pandangan matanya. Mahapati Tadah yang telah sampai pada sebuah singkulan bergesir tajam. Mahapati Tadah yang telah banyak mengenyam asam garam kehidupan serta mumpuni dalam membaca tanda-tanda alam. Tidak bisa menutupi rasa cemasnya. Arya Tadah menjadi tambah gelisah oleh kenangan terhadap tanda-tanda yang muncul di saat terjadi peristiwa-peristiwa besar. Malam menjelang kematian Ken Dedes misalnya, badai dan kabut tebal bahkan menyapu seluruh negeri. ribuan bahkan jutaan ekor kunang-kunang berterbangan menjadikan suasana bertambah keruh, membingungkan, dan mengundang cemas siapapun. Esok harinya, semua orang menemukan jawabnya ketika prajurit berkuda membacakan waro-waro di pasar-pasar dan di tempat-tempat ramai. Berbeda dengan kematian Ken Dedes yang para dewa di langit menandainya, kematian Umang sama sekali tidak ditandai apapun. Bahkan, mayatnya ditemukan membusuk setelah dua hari lewat. Laki-laki tua itu terus melangkah, bahkan turun ke jalan. Pantih Tadah tidak melihat apapun kecuali tebalnya kabut. Jika kabut itu makin menebal, maka besar kemungkinan jarak pandang hanya tinggal selangkah ke depan. Tanpa banyak bicara, prajurit itu segera melaksanakan tugas sesaat kemudian terdengar suara kuda berderap meninggalkan Wisma kepatian. Berbeda dengan manusia, kuda tidak begitu mengalami kesulitan meski kabut amat tebal. Dengan indranya yang tajam, kuda itu bahkan seperti memiliki jalannya sendiri seolah tidak memerlukan mata. Dengan gelisah, Arya Tadah menunggu kedatangan Bekel Kejah Mada di Pendopo Wisma Kepatihan. Sementara itu, oleh kabut yang turun, para prajurit pengawal istana justru menjadi sangat waspada. Dalam keadaan yang aneh seperti itu, terlalu mudah bagi pihak yang ingin membuat kekacauan untuk melaksanakan niatnya. Para prajurit segera berloncatan dengan pedang serta tombak terhunus. Bahkan anak panah melekat di bosurnya ketika terdengar kuda berderap mendatangi mereka. Namun, prajurit dari Wisma Kepatihan itu segera mengucapkan kata-kata sandi tertentu yang dimengerti oleh para prajurit pengawal istana. Prajurit penghubung dari Wisma Kepatihan itu segera minta diri meninggalkan halaman istana. Sesaat setelah prajurit itu naik ke atas kudanya, ia tertegun karena di halaman istana itu juga terdengar suara burung gagak yang menyayat. Rupanya tidak hanya seekor karena dari arah yang lain juga terdengar suara lengkingan yang serak tidak nyaman di telinga. Bahkan seperti ada benang penghubungnya dari arah yang lain terdengar lolong anjing yang menyayat. Dari sebuah rumah peternakan ayam-ayam di kandang ikut riuh menyumbang. Menandai keadaan itu dengan suara bersahutan riuh rendah. Sekali sentak pada tali kekang kuda yang ditungganginya segera berderap membawanya kembali ke wisma kepatian yang tidak terlampau jauh jaraknya. Bekel gejah Mada adalah seorang pemuda yang bertubuh kekar. Badan dan pikirannya amat sehat. seorang prajurit muda yang memiliki kelebihan khusus dibanding prajurit yang lain. Bukan saja kemampuan bela diri yang dikuasainya tetapi juga kecerdasan yang bisa dipergunakan untuk menghadapi keadaan rumit sekaligus memecahkannya. Itulah sebabnya meski gejah Mada belum terlampau lama menduduki pangkat Bekel telah mendapatkan kepercayaan untuk memimpin pasukan khusus pasukan yang kecil saja tetapi memiliki kemampuan luar biasa pasukan itu diberi nama Bayangkara pasukan Bayangkara adalah pasukan pengawal istana lapis terakhir yang menjadi tameng hidup bagi raja serta segenap keluarganya itu sebabnya prajurit Bayangkara disaring dari prajurit pilihan dan dikembleng secara khusus secara pribadi masing-masing anggota pasukan khusus memiliki kemampuan yang mendebarkan karena daya tahannya dalam menghadapi keadaan sesulit apapun amat tinggi apalagi perannya sebagai pasukan sandi tidak ada benteng serapat apapun yang tidak bisa ditembusnya patih tadah yang memiliki gagasan untuk membentuk pasukan itu telah syaratkan kemampuan oleh beladiri yang tinggi bagi mereka yang ingin menjadi bagian dari pasukan itu itu sebabnya setiap anggota pasukan khusus berlatar belakang kemampuan olahkan raga beragam sebagaimana maha patih tadah yang terusik oleh munculnya kabut gejah mada juga memperhatikannya dengan seksama gejah mada meninggalkan halaman istana dengan berjalan kaki begitu gejah mada keluar dari regol halaman seolah-olah lenyap begitu saja ditelan oleh tebalnya kabut yang turun rupanya kabut yang menyergap kota raja majapahit makin pekat sehingga pimpinan prajurit bayangkara itu harus mengandalkan pendengaran gejah mada terus melangkah dengan diganduli berbagai pertanyaan gejah mada melangkah lurus mengambil arah ke wisma kepatian didorong oleh rasa gelisahnya begel gejah mada mempercepat gerak langkah kakinya meski lurus menuju wisma kepatian sejatinya gejah mada harus melintasi alun-alun untuk sebuah keperluan begel gejah mada tak bermaksud langsung menemui batih Arya Tadah karena ada orang yang harus ditemuinya siapa orang itu gejah mada tidak mengetahuinya seorang prajurit yang menjadi bawahannya menyerahkan sebuah surat yang ditulis di atas lembaran dauntal prajurit itu menemukan surat dimaksud melekat pada anak panah yang menyambar saka peneduh Purwokerto gejah mada berjalan tidak sekadar berjalan sadar bahwa tatapan matanya tidak mungkin membelah kabut gejah mada berusaha menelengkan telinganya menjelang tepi alun-alun sebelah utara yang disana terdapat sebuah jalan menuju Wisma kepatian gejah mada berdesir ada seseorang yang menghadang langkahnya orang itu yang tampaknya yakin akan bertemu dengan begel gejah mada berdehem mewartakan keberadaannya siapa bertanya gejah mada orang yang menghadangnya itu belum menjawab namun gejah mada mampu mengikuti gerak langkah yang diambil orang itu kaukah yang mengirim pesan untukku tegas gejah mada sekali lagi begel gejah mada menelengkan wajah karena tebal kabut bagai melumpuhkan indera penglihatannya dengan sepenuh kesadaran begel muda itu mengandalkan telinga sebut aku manjer kamuryan jawab orang itu dari suaranya gejah mada tahu orang itu mengenakan topeng terdengar dari getar suaranya yang tertahan manjer kaburyan di begel memahami apa artinya tangsu manjer kaburyan berarti bulan tengah bercahaya penderang ada perlu apa kau menemuiku bertanya gejah mada aku bermaksud baik jawab orang itu kau hanya memiliki waktu sangat sempit sejak saat sekarang karena fajar menyinsing nanti sebuah pasukan segelar sepapan akan bergerak menghilas istana begel gejah mada amat berdesir begel gejah mada tidak mungkin mengabaikan keterangan itu mengingat kegiatan kelompok telik sandi pasukan bayang karang yang selama ini bekerja keras menemukan bentuk kegiatan aneh kegiatan itu sampai saat ini masih belum diketahui kemana arahnya gejah mada segera menghubungkan keterangan orang itu dengan apa saja yang telah diketahuinya namun orang itu tidak menjawab dengan tenang ia berjalan menjauh meninggalkan begel gejah mada gejah mada ingin mencegah orang itu dan mempertegas pertanyaannya tetapi kabut yang tebal melumpuhkan liatnya begel gejah mada merasa tak ada gunanya memaksakan diri menanyai orang itu yang dengan segera lenyap dari tak hanya pandangan mata tetapi juga dari telinganya beberapa saat namanya begel gejah mada terpaku berdiri di tepi alun-alun itu dengan seksama ia memperhatikan keadaan yang terasa sepi senyap dan damai rasanya sulit dipercaya dibalik keadaan itu bersembunyi sebuah bahaya yang siap menggulung majapahit akan tetapi siapapun orang itu selama ini mengalirkan keterangan sangat penting meskipun keterangan itu diterimanya selapis demi selapis nyatanya semua yang disampaikan benar kegiatan geleni berlebihan yang dilakukan pasukan tertentu menjadi isyarat adanya hal yang tak wajar benarkah besok akan terjadi makar bertanya gejah mada di dalam hati dalam perjalanan sejarahnya yang masih muda majapahit yang kini berada di bawah pemerintahan Kolo Gemet yang bergelar Joyo Negoro telah bertubi-tubi mengalami gempuran oleh berbagai pemberontakan Ronggolawe sahabat Raden Wijoyo memilih mengangkat senjata melawan Sri Kertor Joso Joyo Wardono karena merasa tidak memperoleh jabatan yang sesuai dengan pengabdianya Nambi yang menurut Ronggolawe tak memiliki jasa sebesar yang dilakukannya dipilih Kertor Rejoso Joyo Wardono menduduki jabatan pati Lembusora menyusul mengangkat senjata pula karena fitnah yang dilakukan seorang pejabat culas yang menjadi kepercayaan Joyo Negoro disusul kemudian oleh makar yang dilakukan Juru Demung dan Gajah Biru sikap Joyo Negoro yang dimata pekel Gajah Mada ada kalanya kurang bijak menyebabkan trakriang patih Majapahit sendiri Nambi ikut mengangkat senjata kini akankah peristiwa semacam itu terjadi lagi ada banyak kesatuan keprajuritan yang bertugas menjaga ketenteraman dan menjamin keamanan berlangsungnya pemerintahan Joyo Negoro kesatuan kesatuan itu berada di bangsa kesatrian masing-masing dengan dipimpin oleh prajurit berbangkat Temenggung atau serendah-rendahnya Senopati jika dibutuhkan pasukan dalam waktu singkat untuk membentengi istana kesatuan yang manakah yang harus dipilih sayang sekali orang yang mengaku bernama Manjer Kamurya tidak menyebut dengan jelas siapa orang yang akan balelo serta pasukan mana saja yang lebih dalam gerakan itu Gejah Mada membawa kekelisahannya sampai ke halaman kepatihan beberapa prajurit berloncatan menghadangnya Bekel Gejah Mada Ucap Gejah Mada dengan tegas Gusti Mahapati Tada memerlukan aku Pimpinan prajurit pengawal Wisma kepatihan segera memberikan penghormatan karena pangkatnya lebih rendah kemudian mengantarkannya menghadap Mahapati Arya Tada yang telah menunggu cukup lama di pendopo Mahapati Tada rupanya amat terganggu oleh udara dingin kabut dan angin teras itu terlihat dari batuknya yang kemegau saya menghadap Mahapati Ucap Gejah Mada sambil memberikan penghormatan duduklah jawab Arya Tada antara Bekel Gejah Mada dan Pati Tada telah terjalin hubungan erat bahkan melalui tadahlah beberapa tahun yang lalu Gejah Mada mendapat kesempatan menabdikan diri menjadi prajurit di majapahit hubungan yang erat itu bahkan berubah menjadi hubungan layaknya orang tua dan anak apa pendapatmu terhadap keadaan yang aneh ini Bekel bertanya Tada Bekel Gejah Mada menebar pandang kabut yang turun melayang-layang yang tebal jarak pandang dari tempatnya ke arah tiang pendopo amat terganggu kabut itu kabut yang turun benar-benar luar biasa Kustipati jawabnya Bekel Gejah Mada menunggu Arya Tada akan menyampaikan kalimat berikutnya namun yang dilihat Gejah Mada adalah Mahapati Arya Tada yang justru termangu seolah ada sesuatu yang tengah direnungkan Bekel Gejah Mada tetap menunggu sampai Tada kembali berbicara ada tiga buah peristiwa penting yang aku catat yang sekarang akan kucaritakan kepadamu peristiwa pertama adalah ketika leluhur Sri Baginda pendiri Singosari terbunuh oleh Chris Empu Gandri Tuhanku Sri Rejo Sobatoro Sang Kamurlo Bumi tewas di tangan seorang batil dari Pangalasan Peristiwa itu konon ditandai dengan turunya kabut yang sangat tebal menyergak istana Singosari kabut yang tebal dan udara dingin itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh batil Pangalasan dengan tidak menyimpan keraguan secuilpun ia memenamkan keris rautan ampugandring kedadanya suasana saat itu kira-kira seperti sekarang ini Singosari yang memang berada di ketinggian dan udaranya dingin dikemulai kabut amat tebal Arya Tadah terdiam sejenak seperti sedang mengumpulkan ingatan dengan sabar begel Gejah Mada menunggu Mahabati Tadah melanjutkan ceritanya peristiwa yang kedua adalah saat Singosari akhirnya benar-benar runtuh saat tuanku Sri Kertonegoro terbunuh oleh serangan Joyokatwa dari Kediri serangan itu dilakukan di pagi buta juga ketika kabut turun dengan tebalnya pasukan segelar sepapar membuat kekacauan dari arah utara namun yang sebenarnya terjadi pasukan yang lebih besar lagi datang bagian banjir bandang menggilas kota Raja Singosari dari arah selatan Patih Tadah menyela ucapannya dengan batuk bekel Gejah Mada menyimak cerita itu dengan cermat Gejah Mada tahu Mahabati Arya Tadah akan menghubungkan peristiwa itu dengan keadaan ganjil yang saat ini tengah berlangsung ketika Jayakatwang menyerbu Singosari saat itu kabut yang turun begitu tebal siapapun mengalami kesulitan untuk melihat benda-benda di sekitarnya keadaan itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Jayakatwang untuk melakukan serangan dadakan dan yang terakhir adalah ketika Majapahit benar-benar dililit duka saat tuanku Baginda Kertor Joso Joyo Wardono makan kau ingat apa yang terjadi bekel Gejah Mada menganggung Gejah Mada juga menyaksikan keajaiban alam itu di siang hari matahari bercahaya pucat kekuning-kuningan hal itu berlangsung beberapa hari lamanya seiring dengan seri Beginda yang kering ketika malam itu seri Beginda mangkat kabut turun amat tebal ditandai pula dengan kehadiran burung gagak yang berkauk-kauk di tengah malam Majapahit bagaikan dipayungi mendung duka ketika Raden Wijoyo menutup mata untuk selamanya apakah dengan demikian malam ini akan terjadi sesuatu bertanya Beginda Gejah Mada Mahapati Aryatanda menggelar tarikan nafas resah aku tidak bisa menutupi kekelisahanku Beginda Gejah Mada suara murug gagak itu tidakkah kau dengar Begel Gejah Mada menanggung lalu ada penggalar kejadian lain yang kesebut sebagai El Multiten kemunculan kemunculan kabut tebal di malam menjelang kejadian-kejadian penting itu atau kemunculan lintang kemokus dalam beberapa hari ini di langit sebelah timur agak ke utara semua itu mungkin bisa dianggap sebagai kejadian biasa seperti munculnya matahari di pagi hari dan munculnya bulan di malam hari hal yang biasa Begel Gejah Mada mencuatkan alisnya Dengan demikian aku menjadi jemas besok bakal terjadi sesuatu Arya Tadah menambah Gejah Mada yang menunduk itu kemudian menengadah dan mengarahkan pandangan matanya ke wajah Arya Tadah yang tampak samar tidak terjegah Gejah Mada memang harus menghitung apa yang disampaikan oleh orang tak dikenal dan mengaku bernama Manjir Kawurya yang meminta untuk bertemu di Ringin Kurung bahwa banjir badang akan terjadi saat Fajar menyengsing selama ini kecemasan dan kekelisahannya disimpan terapak akan tetapi akhirnya Begel Gejah Mada merasa waktunya telah tiba untuk melapor apa yang diketahuinya pertanyaan Gejah Mada yang membelok seperti tanpa arah menyebabkan Arya Tadah agak bingung Arya Tadah memandang Gejah Mada sangat lekat dengan jelas dan gamblang Begel Gejah Mada menceritakan apa yang diketahuinya maha maha patih Tadah menyimpan cerita Begel Gejah Mada dengan perasaan tegang lelaki tua berjalan mondar-mandir sambil mengelus jengkutnya yang memutih Begel Gejah Mada berpikir sekena pejabat penting diingatnya satu persatu dinilai dan ditimbangnya akan tetapi Begel Gejah Mada tidak menemukan sesuatu yang pantas untuk digunakan mencurigai seseorang akan melakukan tindakan makar mencoba merebut takhta dari Seri Beginda Joyo Negoro di Majapahit terdapat tiga sekelompok kesatuan pasukan besar yang masing-masing berkekuatan segelar sepapan pasukan Jolopati di bawah pimpinan Rakyang Temenggung Banyak Sora Temenggung Banyak Sora adalah seorang berkirik yang dilik tanik dan memiliki kesetiaan yang tinggi terhadap Seri Baginda Joyo Negoro lalu pasukan Joloyudo di bawah kendali Rakyang Temenggung Panjiwata Sebagaimana Banyak Sora Temenggung Panjiwata juga mumpuni dalam olah keprajuritan serta memiliki kemampuan olah perang yang tinggi Terakhir adalah pasukan Jala Rononggono yang memiliki Chandra Kepala Perwujud Tengkorak sebagai lambang pasukan Temenggung Pujud Luntar memimpin pasukan dari kesatuan Jolo Rononggono itu Sebagaimana kedua Rakyang Temenggung yang lain sangat sulit bagi Bekel Kejamada membayangkan Temenggung Pujud Luntar akan makar terhadap kekuasaan Joyo Negoro Namun ada pepatah dalam laut bisa ditebak tetapi dalamnya hati siapa yang tahu boleh jadi salah seorang dari mereka akan memanfaatkan keadaan dengan mengerahkan pasukan yang mereka pimpin untuk berbuat makan Demikian pula dengan Mahapati Arya Tadda orang itu mencoba memilah-milah tetapi tidak menemukan seseorang yang dicurigai bakal membuat ontrang-ontrang bekal kejamada tergiring untuk merenung ulang Raden Wijoyo setelah berhasil membangun Majapahit mengawini empat putri anak Kertonegoro mereka adalah Ratu Diyah Sri Tribu Oneswari yang didudukan sebagai permaisuri Ratu Diyah Sri Narindro Duhito Ratu Diyah Dewi Projono Poromito serta Ratu Diyah Dewi Gayatri yang diangkat sebagai Rojopatni Istri Wijoyo yang Dewi Gayatri memberikan dua keturunan yang tidak bisa diharapkan untuk diangkat menjadi Raja karena perempuan kedua anak Gayatri atau Rojopatni itu adalah Sri Gitarja yang juga bernama Tribu Ono Tunggo Dewi Joyo Wisnu Wardani yang mempunyai calon suami bernama Cokrodoro atau Kertowardono Sri Gitarja diangkat menjadi pemangku di Tahu Ripan Bergelar Berkah Ripan Anak Gayatri kedua adalah Rojodewi Maharajoso yang diangkat menjadi pemangku Daha bergelar Berdaha juga telah mempunyai calon suami bernama Gudomerto Ketika pulang dari Pamalayu pasukan yang dikirim oleh Sri Kertonegoro kembali dengan membawa dua gadis boyongan bernama Dara Petak dan Dara Jingga Dara Jingga dikawinkan dengan seorang bangsawan Melayu melahirkan Aditya Warman atau Aryodamar yang bersahabat erat dengan Kejamada sedangkan Dara Petak diangkat sebagai permaisuri yang justru dituakan oleh Raden Wijoyo karena telah memberinya anak laki-laki dan padanya dianugerahkan gelar Sri Tinwong Puro atau Sri Tinwo Hingpuro yang berarti permaisuri yang dituakan di dalam Pura karena memberinya keturunan berjenis lamin laki-laki yang padanya diharapkan akan menjadi penerus kekuasaan Wilwotito satu-satunya anak laki-laki Raden Wijoyo itu adalah Kolokemet yang kemudian diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya menggunakan nama Joyonegoro seringkali Arya Tadah menilai bahwa Kolokemet atau Joyonegoro amat berbeda dengan ayahnya sebagai raja yang tidak merasakan pahit ketir membangun negara Kolokemet acap mengabaikan perasaan pejabat yang dahulu bahu-membahu bersama ayahnya bekerja keras meletakkan pilar berdirinya negara setelah Singosari lenyap dari percaturan apakah perilakunya yang adakalanya melampaui batas itu yang mendorong orang untuk balelo terhadap kekuasaan Joyonegoro Bekel Gajah Mada mengenal dengan baik segenap janda yang ditinggalkan Raden di Joyo karena Gajah Madalah orang yang bertanggung jawab mengamankan mereka untuk segala hal jika Putri Tribu Wono Tunggo Dewi atau Sri Gitarja akan bepergian Gajah Mada yang bertugas menyusun pengawalan dan mendampinginya kemanapun mereka pergi oleh karena itu Bekel Gajah Mada merasa yakin kalau ada pihak tertentu yang bakal melakukan pemberontakan jelas tak mungkin ada hubungannya dengan keluarga istana terlebih-lebih Ratu Gayatri yang telah memutuskan diri menjadi seorang Diksuni menjauh dari kebiar kehidupan demikian juga dengan Ratu Dewi Narendron Duhito dan Ratu Dewi Prajno Poronito mereka tidak memiliki keturunan sehingga sama sekali tak ada alasan bagi keluarga istana untuk mendalangi tindakan makar pun persoalan Coyonegoro yang terlahir dari Doropetak sama sekali bukan masalah karena segenap kerabat memang tidak ada yang mempersoalkan Gajah Mada terus memutar benak nama demi nama dipilah-pilahnya hingga kemudian muncul nama-nama mereka yang mendapat anugrah Winasuko dari Sri Joyonegoro orang-orang yang mendapat anugrah Winasuko atau selengkapnya dinamai para Dormoputro Winasuko itu adalah mereka yang sangat tinggi pengabdian dan kesetiaannya kepada raja para Rakrian Dormoputro Winasuko itu antara lain Rakrian Kuti Rakrian Tanca Rakrian Pangso Rakrian Banyak Rakrian Wedeng Rakrian Yuyu dan Rakrian Semi yang menjadi pemangku kekuasaan Majabait di Lasem Jolo Pati, Pasukan Jolo Yudho, dan Pasukan Jolo Ronong Gono. Mahapati Aryo Tadah duduk kembali dan menatap wajah Gajah Mada. Dengan tatapan sangat lekat, udara yang dingin memancing. Aryo Tadah untuk batuk beberapa saat. Aryo Tadah yang sejenak memejamkan mata, terkenang pada laporan yang diberikan seorang prajurit rendahan bernama Gajah Sari. Beberapa hari sebelumnya, namun laporan Gajah Sari itu dianggapnya sama sekali tidak mendasar. Bekal Gajah Mada terkejut ketika Pati Tadah tiba-tiba melepas lencana yang dikenakannya. Itulah lambang atau lencana Mahapati yang memiliki kekuasaan besar dan luas. Mahapati Aryo Tadah menyerahkan lencana itu kepada Gajah Mada. Kepada orang-orang kepercayaannya, terutama yang berada di barisan sandi. Aryo Tadah selalu membekali dengan lencana yang menjadi ciri khasnya. Tetapi bukan lencana utama itu. Dengan sigap, bekal Gajah Mada mengenakan lencana yang diterimanya itu di dada sebelah kiri. Gajah Mada sadar, dengan lencana itu di tangannya, ia bisa bertindak atau mengambil langkah tertentu demi menjamin keamanan istana serta keutuhan Majapahit. Bahkan, para temenggung harus menghormati langkah-langkah yang diambilnya. Seolah langkah-langkah itu, keputusan Mahapati Aryo Tadah sendiri, Bekel Gajah Mada yang gelisah, merasa dikejar waktu yang sempit untuk segera bertindak, segera minta diri. Gajah Mada segera mengumpulkan beberapa anak buahnya yang tergebung dalam pasukan khusus Bayangkara. Mereka adalah Ada puluhan Bayangkara yang lain. Tetapi, mereka sedang berada di Bali mengawal perjalanan Cokrodoro, Kudomerto, serta Lembu Anobrang, yang sedang melaksanakan tugas negara. Segenap, prajurit Bayangkara itu merasa heran melihat Bekel Gajah Mada telah mengenakan lencana khusus milik Mahapati Tadah. Segenap, prajurit yang ada merasa degup jantungnya di baju agak lebih kencang. Jika benar akan terjadi tindakan makar, maka para prajurit perkemampuan khusus itu harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk melindungi keluarga istana. Menjadi tameng hidup untuk menjamin keselamatan mereka. Prodobasu tak mampu menahan penasaran di hatinya. Lelaki gegah itu maju selangkah. Siapa yang akan melakukan tindakan makar itu? Tanya Prodobasu. Pertanyaan itu sekaligus mewakili rasa ingin tahu teman-temannya. Aku belum tahu pihak mana yang akan melakukan pemberontakan itu. Kita belum memiliki keterangan sama sekali. Artinya, kita baru menebak dan merabah-rabah seperti keadaan kita dalam pekat dan tebalnya kabut ini. Oleh karena itu, aku minta segera dikirim beberapa telik sandi untuk mencari tahu. Kirim orang untuk melihat ada apa di bangsa prajurit Jolo Yudo, Jolo Pati, serta Jolo Ronongono. Cepat, lakukan. Mumpung kita masih memiliki waktu. Dengan cekatan, para prajurit itu berbagi tugas. Sejenak kemudian, beberapa ekor kuda telah berderap kencang meninggalkan halaman istana. Dengan sikap pula, begel gejah mada mengatur pertahanan darurat. Beberapa prajurit berkemampuan khusus ditempatkan di sekenap sudut istana. Prajurit anak panah menempatkan diri dengan sebaik-baiknya di tempat-tempat yang telah ditentukan. Namun, kabut yang turun tebal itu benar-benar membuat nafas menjadi sesak. Kabut yang demikian tebal menghadang pandangan mata dan menyebabkan para prajurit bayangkara akan kesulitan untuk menghitung kekuatan musuh dan pengambilan langkah-langkah tertentu. Antara gejah mada dan gagak bongol terjalin hubungan yang dekat. Bersama-sama mereka telah banyak mengenyap kepahitan peperangan. Itulah yang menyebabkan antara gagak bongol dan gejah mada terjalin hubungan persaudaraan yang akrab. Begel gejah mada nyaris tidak pernah meninggalkan gagak bongol ketika menghadapi saat-saat sulit. Selain gagak bongol, bayangkara yang sangat dipercayainya adalah lembang laut. Waktu terus merambat, bekel gejah mada tambah kelisah. Bekel gejah mada terasa keadaan yang dihadapinya benar-benar tidak menentu. Tebalnya kabut makin mempertegas keadaan yang tidak menentu itu. Akhirnya, beberapa telik sandi yang disebar telah kembali. Kedatangan mereka kebetulan nyaris bersamaan. Gejah mada termangu sejenak, kemudian pimpinan pasukan khusus bayangkara itu manggut-manggut. Gini cukup jelas bagi gejah mada bahwa pasukan Jolo Ronong-Gono berada di belakang rencana tindakan makar itu. Segera terjadi kesibukan yang luar biasa di halaman tatak rambat, balai menguntur istana Majapahit. Dengan cermat, gejah mada mengatur persiapan-persiapan untuk membendung banjir bandang yang akan terjadi. Akan tetapi, sejauh itu bakal gejah mada belum menugasi seseorang untuk membangunkan Prabu Joyonegoro Sebelum mendapat jawaban yang pasti atas gerakan-gerakan yang mencurigakan yang dilakukan oleh pasukan Jolo Ronong-Gono Di bawah pimpinan Temenggu Pucut Luntar itu. Gejah mada yang tidak ingin kehilangan lacak atas gerakan apapun yang terjadi di bangsal kesatrian pasukan Jolo Ronong-Gono Menempatkan tiga orang pelit sandi untuk segera menemukan tempat pasukan Jolo Ronong-Gono berada Setelah jelas-jelas tidak ada berada di bangsal kesatrianya Sejenak kemudian, berderak dua ekor kuda membelah malam, begel gejah mada ditemani gagak bongol menuju bangsal pasukan Jolo Pati Kedatangan begel gejah mada mengagetkan empat prajurit yang berjaga-jaga di regol utama kesatrian Jolo Pati Mereka berloncatan sambil melintangkan pedang dan tomba Begel gejah mada segera menghitung keadaan ternyata memang benar Sesuai laporan pelit sandi, pasukan Jolo Pati tetap berada di bangsal kesatrianya Namun, begel gejah mada merasa tak harus mempercayai keadaan itu begitu saja Tanpa banyak bicara, gagak bongol selalu mengambil jarak tidak seberapa jauh dan persiap siaga jika sampai terjadi sesuatu Waktu memang baru berada di pertengahan malam Dari kejauhan, terdengar suara kentongan dipukul dengan nada Doromolo Sebagai pertanda keadaan aman sekaligus malam berada di puncaknya Gejah mada merasa sesak karena waktu baginya cepat sekali bergerak Sebenarnya lah waktu yang dimilikinya amat sempit dan terbatas Salah seorang dari pengawal regol bangsal kesatrian Yang bertubuh paling besar dan paling kekar maju ke depan Orang itu mencoba tampil mewakili teman-temannya Bekel gejah mada menjadi cengkel Dalam tatanan keprajuritan antara lain Disebut bahwa prajurit harus siap siaga setiap saat dan siap menjalankan perintah meski tengah malam sekalipun Apalagi jika negara berada dalam keadaan bahaya Bekel gejah mada yang merasa kecewa Itu tidak mau bertele-tele Waktu yang ada amat sempit untuk membual dan diboroskan Dengan membicarakan segala macam omong kosong Bekel gejah mada segera mengangkat lencana maha patih Diacungkan kepada segenap prajurit itu Rontok menyali para prajurit bertubuh tinggi besar Setelah melihat lencana yang diacungkan bekel gejah mada Prajurit itu ternyata sadar bahwa pemegang lencana itu tak umbahnya maha patih sendiri Akhirnya dengan bergegas mereka mempersilahkan bekel gejah mada menunggu Seorang prajurit berlari-lari menuju bangunan paling besar Yang terletak di bagian paling depan dari bangsal kesatrian itu Tidak berapa lama kemudian Prajurit itu telah kembali mengeringkan kemenggu banyak soran Bekel gejah mada kurang senang pada pertanyaan itu Sebaliknya gegak bongol yang berada di tidak jauh darinya Berada dalam kesiagaan tertinggi Tangan kanannya tetap melekat di gagang pedang Gegak bongol telah sampai pada sebuah simpulan Jika ternyata banyak soran terlibat dalam rencana makar Dan kemudian menjebak bekel gejah mada Ia akan mengamuk sejadi-jadinya Serangan dadakan yang dilakukannya diharapkan Mampu membenamkan temenggung banyak soran ke pintu gerbang kematian Merah padam wajah banyak soran yang hanya bisa mengumpat dalam hati Meski yang ada di hadapannya hanya seorang prajurit berbangkat bekel Ia memiliki otak dan tidak mau diremehkan Rakrian temenggung banyak soran termangun Yang kemudian muncul di kelopak matanya adalah wujud sosok seorang temenggung yang pilih tanding Dan memiliki kemampuan kanuragan yang tinggi Orang itu adalah Pujud Luntar Secara pribadi, rakrian temenggung banyak soran Menyimpan perasaan tidak begitu suka kepada temenggung Pujud Luntar Karena perilakunya yang suka menjilat dan memutar balik keadaan untuk mencari muka Kini terbukti, orang itu malah merencanakan makar Bekel Gajah Mada segera minta diri Sejenak kemudian, dua ekor kuda yang ditunggangi Bekel Gajah Mada dan Gagak Bongol Kembali berderap meninggalkan bangsa kesatrian Colopati Gajah Mada merasa harus berburu waktu Supaya segera sampai di bangsa Ljol Yudho Untuk menemui pimpinan pasukan itu dan mempertegas sikapnya Sepeninggal Bekel Gajah Mada Rakrian temenggung banyak soran Segera mengumpulkan sekenap pasukannya Banyak soran tidak menggunakan isyarat kentongan Untuk memanggil para senopati bawahannya Tetapi melalui putusan yang menghubungi mereka satu persatu Para senopati baru saja merasa jelas duduk persoalannya Setelah temenggung banyak soran menyampaikan apa yang terjadi Sejenak kemudian terjadilah kesibukan yang luar biasa di bangsa kesatrian Colopati Dalam perjalanan Gagak bongol tidak bisa menyimpan kecemasannya Apakah kau mempercayai rakrian temenggung banyak soran? Bekel Gajah Mada memperlambat laju godanya Kabut tebal menjadi masalah bagi pandangan matanya Tetapi tidak bagi kuda-kuda yang sudah amat terlatih itu Kau menduga rakrian temenggung banyak soran Hanya berpura-pura kaget Bertanya begel Gajah Mada Kalau ternyata pasukan Colopati justru bersekongkol dengan pasukan Colo Rononggono Yang terjadi kau justru telah mengundang bahaya ke halaman istana Majapahit Lanjut gagak bongol Kemungkinan itu kecil Jika rakrian temenggung banyak soran terlibat dalam rencana pemberontakan ini Kita berdua tidak akan keluar dengan selamat dari bangsalnya Jawab Gajah Mada Dalam hati gagak bongol membenarkan jawaban itu Sejenak kemudian Bekel Gajah Mada dan lurah gagak bongol Telah sampai di gerbang kesatrian pasukan Colo Yudo Prajurit penjaga regol kesatria Mengantarkannya menemui temenggung Panjiwatang Rupanya temenggung Panjiwatang belum tidur Dan baru selesai mengadakan pertemuan Dengan beberapa senopati bawahannya Justru karena itu Gajah Mada tidak bisa mencegah degup jantungnya melaju lebih kencang Dengan ramah Rakrian temenggung Panjiwatang Menerima kehadiran Bekel Gajah Mada Belum sempat Gajah Mada mengutarakan apa yang menjadi keperluannya Panjiwatang telah memerintahkan kepada seorang perempuan Untuk mengeluarkan hidangan Bekel Gajah Mada merasa agak heran Karena ada seorang wanita di bangsal kesatrian Colo Yudo itu Bekel Gajah Mada manggut-manggut saat melihat minuman Yang disuguhkan adalah minuman yang memabukan Bekel Gajah Mada menyambungkan pandangan Mencoba mencermati keadaan Diperhatikannya sekenap sudut bangsal utama Yang sekaligus menjadi kediaman temenggung Panjiwatang itu Di halaman beberapa prajurit Tengah membuat perapian Dari sana asal bau daging yang dibakar Kabut tebal melayang-layang Bekel Gajah Mada mengalami kesulitan Untuk memperhatikan jarak yang lebih jauh lagi Di sebelah Panjiwatang Senopati Ronggo Yudo Membeku dengan tangan mengelus-elus gegang senjatanya Rupanya temenggung Panjiwatang tahu Tamunya sedang merenung Memikirkan sesuatu Bekel Gajah Mada Menggeretakan gigi Pimpinan prajurit Bayangkara itu menjadi tidak sabar Waktu yang ada sangat mepet Dan ia harus segera mendapatkan jawaban pasti Apakah pasukan Jolo Yudo Terlibat dalam rencana makar itu Rakrian Temenggung Berkata Bekel Gajah Mada Kedatanganku di tengah malam ini Mewakili Mahapati Tadda Gusti Mahapati Tadda Membutuhkan jawaban Pasukan Jolo Yudo Terlibat atau tidak Dalam rencana makar besok pagi itu Ucapan Bekel Gajah Mada yang terlampau terus terang itu Memaksa raut wajah Rakrian Temenggung Panjiwatang Untuk berubah Panjiwatang tidak menduga Tamunya akan berbicara langsung Ke persoalan itu Tanpa Tedeng Aling-aling Rakrian Temenggung Panjiwatang menghela nafas Bekel Gajah Mada Menunggu jawabannya Dengan tidak sabar Nama Rak Koti disebut Menyebabkan Rona wajah Bekel Gajah Mada berubah Demikian juga Gagak Bongol Tidak bisa menyembunyikan kaget Yang menyentak dadanya Rak Koti Benar-benar sebuah nama Yang tidak dihitung sebelumnya Belum lama Rakrian Koti Dan beberapa orang kawannya Telah mendapat anugerah Dari Beginda Joyonegoro Sebagai Dorma Putra Winasuko Diberi anugerah kebahagiaan Siapa mengira Rakrian Koti Justru terlibat Dalam rencana makar itu Apakah masih ada Pihak lain Yang terlibat Bekel Gajah Mada Menyimpan pertanyaan itu Dalam hati Bekel Gajah Mada Menunggu sejenak Betapa tajam Gajah Mada Memandang wajah Rakrian Panjiwatang Bekel Gajah Mada Merasa ada sikap Yang tidak seharusnya Tetapi Yang telah dilakukan Oleh Rakrian Temenggung Panjiwatang itu Sikap Yang dinilainya Keliru Mulut Panjiwatang terpungkam Ada sesuatu yang dipikirnya Barang siapa mengetahui Tindakan kejahatan Tetapi hanya diam Tidak melakukan apapun Maka yang bersangkutan Maka yang bersangkutan Bisa dianggap melakukan Kesalahan Apalagi Temenggung Panjiwatang Seorang prajurit Yang bertanggung jawab Atas keamanan Dan ketentraman Negara Ternyata tak melakukan Apa-apa Maka sikap Rakrian Panjiwatang Yang seperti itu Sungguh sulit Diterima Bahkan Bisa dikatakan Panjiwatang Terlibat secara Tidak langsung Dalam tindakan Makar itu Panjiwatang Bukannya tidak Mengetahui hal itu Akan tetapi Rupanya Panjiwatang Memiliki pertimbangan Dan maksud-maksud Tertentu Dengan demikian Begelu kejahmada Memperoleh Gambaran Apa Yang terjadi Yang sulit Dipahami Gajahmada Adalah alasan Rakrian Temenggung Panjiwatang Menganggap Pemberontakan itu Sebagai pertikaian Antara keluarga Itu jelas Alasan yang Dianggapnya Mengada-ada Joyonegoro Dianggap Menjadi raja Atas keputusan Raden Wijoyo Atau Kertorajoso Joyowardono Dengan demikian Kedudukannya Sebagai raja Tidak bisa Diganggu-gugat Begelu kejahmada Juga tidak Melihat Pertikaian Yang dijadikan Alasan itu Seri Gitarjo Tribuono Tunggo Dewi Dan Rojo Dewi Maharajoso Anak Raden Wijoyo Yang lain Tidak Mempersoalkan Dan sangat Mendukung Pengangkatan Kalau Kemet Menjadi Raja Dengan Kelar Seri Joyonegoro Bahkan Biworo Yang disampaikan Mendiam Ayahnya Yang menaikkan Derajat Doropetak Yang sakit-sakitan Menjadi Seri Tunuhwang Puro Sama sekali Tidak ada Yang mempersoalkan Tidak masuk akal Jika Panji Watan Menganggap Rencana makar itu Sebagai persoalan Keluarga Apalagi Rakunti Bukanlah Anggota keluarga Garis Keturunan Raden Wijoyo Baunya Sangat Menyingat Panji Watan Tentu Bermaksud Memanfaatkan Keadaan itu Untuk Kepetingkannya Sendiri Gajah Mada Memeras Otak Merasa Telah Menemukan Jawaban Bekel Gajah Mada Tersenyum Diliriknya Gagak Bongol Yang telah Bersiaga Dengan Tangan Kanannya Yang melekat Digagang Senjata Ada Senyum Sinis Yang menyungging Di sudut Mulut Panji Watan Meskipun Panji Watan Dengan Segera Menghapus Kesan Itu Bekel Gajah Mada Terlanjur Melihatnya Bila Gajah Mada Tidak Memegang Benda Itu Dengan Senang Hati Ia Akan Mengayunkan Tangannya Menggambar Wajahnya Suasana Kemudian Berubah Menjadi Hening Karena Temenggung Panji Watan Menjadi Tak suka Kepada Gajah Mada Yang Pangkatnya Hanya Bekel Tetapi Dirasa Tidak Menghormatinya Yang Berpangkat Jauh Lebih Tinggi Untuk Mencapai Pangkat Temenggung Seorang Bekel Masih Harus Melompati Pangkat Senopati Lebih Dari Itu Belum Tentu Seorang Temenggung Memegang Pasukan Gagak Bongol Yang Menyimak Pembicaraan Itu Nyaris Saja Isi Dadanya Meledak Akan Tetapi Dengan Sekuat Tenaga Gagak Bongol Berusaha Menahan Diri Semula Bekel Gajah Mada Dan Gagak Bongol Menduga Mereka Tak Akan Bisa Keluar Dari Bangsa Jolo Yudo Namun Ternyata Rakrian Panjiwatan Membiarkan Mereka Pergi Sikap Itu Pun Dirasa Aneh Akan Tetapi Bekel Gajah Mada Dan Gagak Bongol Tidak Kesulitan Untuk Menemukan Jawabannya Bila Gajah Mada Dan Gagak Bongol Ditahan Maka Tidak Akan Ada Perlawanan Dari Istana Dalam Menghadapi Serbuan Pasukan Jolo Ronong Gono Itu Berarti Kesegaran Pasukan Itu Akan Tetap Utuk Berbeda Jika Perlawanan Yang Diberikan Menyebabkan Kelelahan Luar Biasa Maka Bukanlah Pekerjaan Yang Sulit Bagi Panjiwatan Yang Muncul Belakangan Dalam Menggilas Mereka Tanpa Banyak Bicara Bekel Kejah Mada Dan Gagak Bongol Membedal Kudanya Kembali Berderap Ke Istana Kabut Yang Turun Tidak Mereda Bahkan Terasa Makin Kental Namun Untunglah Kuda-kuda Yang Mereka Tunggangi Tidak Direpotkan Oleh Keadaan Itu Seolah Seolah Bagi Kuda-kuda Itu Tebal Kabut Bukan Masalah Binatang Pemakan Rumput Itu Terus Berderap Semula Gagak Bongol Bermaksud Diam Akan Tetapi Akhirnya Gagak Bongol Tidak Bisa Menahan Lagi Isi Dedanya Bergolak Cerita Beralih Saat Sekena Prajurit Dari Kedua Belah Pihak Kaget Melihat Perkembangan Yang Tidak Terduga Itu Pada Umumnya Para Prajurit Tak Bisa Menafsirkan Dengan Jelas Apa Yang Terjadi Yang Mereka Lihat Adalah Panji Watan Dan Banyak Sora Yang Berjumpalitan Keadaan Itu Segera Memancing Ketegangan Yang Semula Sempat Mereda Rakuti Yang Melihat Upayanya Membuahkan Hasil Tidak Menunda Waktu Memanfaatkan Keadaan Itu Teriakan Rakuti Sudah Cukup Mampu Untuk Menggerakkan Kedua Pasukan Yang Berhadap Hadapan Dan Berada Dalam Kesiagaan Yang Sangat Tinggi Itu Dengan Berlarian Para Prajurit Dengan Berbagai Senjata Serta Umbul-umbul Itu Berlari Menghambur Menuju Lawannya Bekel Kejamada Menggigil Melihat Perkembangan Yang Terjadi Dan Tidak Terduga Itu Perang Telah Pecah Karena Ada Pihak Yang Berhasil Mengail Di Air Keruh Kejamada Merasa Yakin Orang Berperilaku Pengecut Yang Telah Melepas Anak Panah Itu Adalah Rakyam Kuti Arya Tadah Kementar Menyaksikan Perkembangan Yang Tidak Terduga Itu Beberapa Prajurit Pengawalnya Segera Mengamankan Orang Kedua Di Majapahit Itu Ketempat Yang Terlindung Banyak Sora Dan Panjiwatan Kembali Saling Berhadapan Banyak Sora Merasa Kepalanya Akan Meledak Melihat Sikap Pengecut Yang Dikiranya Baru Saja Dilakukan Pasukan Joloyudo Demikian Juga Dengan Panjiwatan Pimpinan Pasukan Joloyudo Sangat Marah Melihat Sikap Perbuatan Yang Dikiranya Baru Saja Dilakukan Oleh Pasukan Jolopati Banyak Sora Segera Berancang Untuk Melakukan Sebuah Serangan Sebuah Tombak Yang Ada Di Tangan Prajurit Bahwa Hanya Dirampasnya Dengan Tombak Itu Ia Akan Mengadu Guno Kesantikan Joyo Kawijoyon Melawan Musuhnya Namun Banyak Sora kemudian Merasa ada Sesuatu yang Tidak wajar Pada Lengannya Anak Panah itu Segera Dijabutnya Darah yang Menetes Tidak Berwarna Merah Tetapi Kehitam Hitaman Bahkan Racun Pada Anak Panah itu Mulai Bekerja Bekerja Keringat Bagai Diperas Dari Wajahnya Banyak Sora Mendadak Merasa Mulai Mengalami Kesulitan Bernafas Keadaan Temenggung Panji Watang Tidak Kalah Buruk Anak Panah Amat Beracun Yang Dilepas Rak Kuti Telah Menyerempet Lengannya Sebagaimana Yang Dikatakan Rak Tanca Yang Meramu Racun Ganas Itu Sebuah Goresan Kecil Saja Dari Senjata Beracun Itu Sanggup Mengantarkan Siapapun Ke Pintu Gerbang Kematian Jangankan Sebuah Goresan Yang Langsung Bersentuhan Dengan Darah Bahkan Dengan Menyentuhnya Sudah Membuka Pintu Gerbang Untuk Melongok Wilayah Kematian Baik Pemirsa Kitab Mamas Diri Cerita Sejarah Kejamada Bagian 2 Berakhir Disini Nantikan Cerita Sejarah Yang Tak Kalah Menarik Di Channel Kitab Mamas Diri Terima Kasih Dan Salam Sejahtera Terima Terima kasih.